hai oke geng Hai assalamualaikum hari ini berjumpa lagi di channel aku oke hari ini aku nak tunjuk sikit ilmu untuk orangnya sekarang nih kita ada buat sebiji motor Yamaha LC kita tukar atau hosing dan auto shoe Oke ini keadaan moto nih sekarang dia punya auto hosing dan makan habis ini masih remoto dan untuk auto shoe korang nampaklah untuk auto shoe ini bila korang nampak dengan jelas eh dia masih tebal dia masih tebal dan serupa dengan barang baru ok kita tunjuk barang baru yang kita dah beli ini kita beli buatan Indonesia kita beli set ok dah buka dulu ke ini kalau nampak dari segi peking dia nih memang cukup kemas ini barang hobi eh peking ori dia macam ni dia lebih safety sikit oh ok berbeza dengan brand lain kita buka satu persatu ok cantik macam yang kita harapkan berikut ok disini bila korang nampak dia punya perbezaan auto shoe yang ori dari segi ini ketebalan kevlar dia nih dia lebih kurang sama juga geng ok dia lebih kurang sama dia ada macam nampak yang horimoto ini nampak tipis jadah ketebalan dari ini nampak eh lebih kurang sama jadi disini persoalannya kalau masih tebal kenapa tukar kenapa nak tukar baru ok aku tukar baru auto shoe ini disebabkan bila kamu nampak auto shoe ini masih tebal tak bermakna auto shoe ini masih bagus ok dia tak bermakna auto shoe ini masih bagus sebenarnya aku tukar auto shoe ini sekali sebab dia punya kevlar ini dah cukup keras geng dia macam batu sedangkan kalau baru yang ini material dia memang dia lembutlah nah dia masih normal senang cerita memang berbeza dengan yang lama nih lah yang lama ini dia nampak tebal tapi yang ini dah keras dia macam batu jadi bila dia ada keras macam ini memang tak boleh pakai lah walaupun dia masih tebal walaupun dia masih tebal memang dia tak boleh pakai sebab nih dah keras bila korang tak tukar yang ini kamu cuma tukar yang ini nanti mungkin tak sampai setahun kamu guna ataupun dalam setengah tahun dia akan jadi macam ini yang baru tuh auto shoe ini baru dia akan jadi macam ini sebab apa yang ini dah cukup keras seolah-olah dia ini macam besi lah jadi besi jumpa besi ah inilah yang akan kalah nanti yang akan tewas oke boleh pahamnya jadi bila kamu nampak bagian eh kelas nih motoyama LC bila kamu tukar auto shoe ini ini pastikan kamu ganti lah sekali dua nih walaupun kamu nampak masih tebal pastikan kamu tukar sebab nih dah cukup keras dia macam batu geng oke jadi ini kita tukar sekali dan untuk auto housing pun kita yang ini buatan Malaysia kalau untuk buatan Malaysia ini memang bagi aku memang cukup kuasa hatilah oke dari segi material ini barang ori kita beli sebab ini cukup sensitif bila kita beli brain biasa-biasa ataupun selain dari ori nanti dia akan menimbulkan bunyi bagian nih ini cukup sensitif jadi sekarang ini kita beli yang ori sebab dalam injin ini dia semua masih ori jadi kita kena sesuaikanlah dalam injin ini 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 selalu baru dia halus mulus jadi ada longkang ataupun garis-garis lah macam yang kita tunjuk tozing yang dah makan korang nampak perbezaan dia kan ini dah makan ini ori ini aku beli ori jadi nanti kita pasang kita tengok hasil dia macam mana sama ada bunyi dengung besiul ataupun tiada ini barang ori insya Allah ini tiada masalah sebab ini cukup terbaiklah ok kita pasang dulu geng jom nanti kita akan tunjuk hasil dia macam mana let's go geng ini semua dah siap pasang eh dan untuk barang lama ok ini untuk auto shoe dan untuk auto housing masih ori moto sekarang ini kita cuba bagi hidup dulu tengok keadaan dia selepas kita dah pasang semua ok mantap dari segi auto housing ini memang cukup terbaiklah bagi aku kita guna brand ini jadi untuk korang bila nak beli ataupun nak tukar auto housing pastikan korang beli brand ini lah ataupun buatan ni memang terbaik geng aku berapa kali dah pasang brand ini memang cantik Yamaha buatan Malaysia dari segi auto housing memang cantiklah dia tiada bunyi dengung eh dan kita pulak pun dia cantik ya normal mantap oke oke mungkin itu saya untuk perkongsian hari ini semoga video ini bermanfaat dan korang dapat ilmu lah dari video yang kita sampaikan oke kita jumpa di next project thank you selamat menikmati